Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat secutah kisah bagaimana dengan aktivitas anda hari ini Berjalan lancar atau mungkin ada sedikit pikiran yang ruwet Apapun yang sedang anda alami saat ini Mudah-mudahan dengan kehadiran kami bisa membuat suasana anda jadi lebih fresh Jadi lebih segar Pokoknya lebih dari apapun Semoga mood booster anda meningkat dengan kehadiran kami Yaitu channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik Baik, untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pengantin Jurang Setan Perkenalkan nama ku Dimas Aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan ternama di Jawa Timur Kerja sebagai karyawan full time Memang sebagian besar waktuku menjadi habis di tempat kerja Oleh karena itu Aku hanya bisa pulang ke rumah seminggu sekali Meski jarak dari rumah ke tempat kerja aku hanya sekitar 3 jam Tetapi aku memilih untuk kos di sekitar kantor Daripada harus pulang pergi Karena terkadang sepulang kerja Badan sudah capek dan tidak kuat lagi jika harus mengemudi Karena umur sudah hampir 28 tahun Tidak jarang ketika di rumah Aku selalu ditanya tentang pacar Dan kapan menikah oleh orang sekitar rumah Bahkan oleh saudara-saudaraku sendiri Hal itu selalu ku jawab dengan santai Karena memang aku sudah mempersiapkan pasanganku sendiri Tanpa sepengetahuan teman-temanku Bahkan orang tuaku Benar Aku mempunyai seorang pacar bernama Putri Rumahnya sekitar 2 jam dari kotaku Dulu dia adalah teman satu kampusku Sejak lulus kuliah Dia belum sempat ku kenalkan kepada orang tuaku Karena dia sudah lebih dulu berpindah pulau Karena panggilan kerja Jadi hubungan ini memang kita lanjutkan dengan LDR Karena selain tidak mengganggu kerjaanku LDR ku rasa cocok untuk keadaanku sekarang Yang memang lebih sering sibuk bekerja Singkat cerita hubungan kami pun berjalan lancar Dan memang aku sudah berniat untuk menikahi Putri Suatu saat nanti Hingga akhirnya hari itu pun tiba Hari yang sangat membahagiakan di hidupku Karena hari itu aku akan melamar Putri Uang hasil kerja kerasku selama ini yang aku kumpulkan Ku rasa sudah cukup untuk melamar dan mengadakan pesta pikirku Saat itu aku pulang kerja langsung menuju ke rumahku Dengan perasaan yang sangat bahagia Dan sesampainya di rumah Aku pun langsung meminta izin kepada orang tuaku Pak, bu Aku mau melamar perempuan yang sudah lama aku cintai Ucapku santun Loh, kok gak kamu kenalin sama bapak dulu nak? Jawab bapak Kami pacaran sudah lima tahun lebih pak Dia temanku kuliah dulu Anaknya baik, sopan Aku sudah kenal lama kok Insya Allah aku yakin Bapak dan ibu suka Ucapku meyakinkan Kalau kamu suka Kami orang tua bisa apa Kami hanya bisa mendoakan Semoga kalian jodoh Karena kalau sudah menikah Dia tidak cuma harus menyayangi kamu saja Tetapi juga harus menyayangi bapak dan ibu juga loh Sahut ibu Singkat cerita Akhirnya aku mendapatkan restu dari kedua orang tuaku Hal itu tentu saja membuatku sangat lega Dan bersyukur Karena semua perjuanganku selama ini akan mencapai puncaknya Keesokan harinya Aku pun menghubungi putri Sayang Kamu pulang kapan? Tanya aku Mungkin bulan depan sayang Ada apa? Kok tumbe nanya? Lagi gangen ya Jawab dia manja Pulang tiga hari lagi bisa Imbuhku Gak bisa lah Ada apa sih? Kok mendadak sekali? Ucapnya heran Tiga hari lagi pulang aja ya Aku mau ajak orang tuaku ke rumahmu Jawabku Loh Lah ini gimana kerjaanku yang Imbunya Sudah Setelah ini kamu gak usah kerja Biar aku yang menafkai Kamu fokus aja sama rumah tangga kita Aku sudah minta restu Dan aku akan melamar kamu tiga hari lagi Jadi kamu pulang aja ya Jawabku Dia pun langsung menangis bahagia mendengar hal itu Dan akhirnya Besoknya dia langsung pulang ke rumahnya Untuk memberitahu orang tuanya perihal lamaranku Akhirnya hari lamaran pun tiba Dan berjalan dengan sangat lancar Keluarga kami pun sepakat akan menggelar pernikahan Tiga bulan setelah lamaran di hari itu Setelah hari lamaran itu Semuanya sudah berubah Kini aku lebih sering main ke rumah putri Begitu juga sebaliknya Hubungan kami lebih mesra Dan saat itu putri sudah kusuruh Untuk berhenti dari kerjaannya Dan kusuruh fokus dengan acara pernikahan kami Di samping itu Keluarga kami masing-masing Juga sudah mulai sibuk dengan persiapan pernikahan kami Karena pernikahanku yang masih lumayan jauh Aku pun tetap pergi bekerja Karena aku dapat izin cuti hanya dua minggu Jadi saat itu semua urusan pernikahan Aku percayakan kepada keluarga aku Hingga akhirnya hari itu tiba Hari dimana aku hendak mengajak putri Untuk memilih baju pernikahan Dan perlengkapan untuk pesta nanti Karena di sekitar rumahku tidak ada pusat perbelanjaan besar Jadi kuputuskan untuk belanja kebutuhan pernikahan Di sekitar kantorku saja Kan disini banyak mal besar Pikirku Aku pun langsung menghubungi putri via telpon Sayang Besok pagi aku jemput ya Kataku Tidak usah Kan kita belanjanya di sekitar tempat kerjamu Nanti kalau kamu jemput aku Kamu jadi bolak-balik yang Jawab putri Gak apa-apalah Aku gak mau kamu mengemudi sendirian kesini Jauh Protesku Sudah gak apa-apa Aku juga mau mampir ke rumah temanku yang Aku mau ngasih undangan pernikahan kita Kebetulan jalannya satu arah dengan kantormu Jawab dia Akhirnya dengan berat hati aku menyetujuinya Karena saat itu putri sangat bersikuku untuk berangkat kesini sendiri Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi Putri sampai di depan kosku Dia terlihat sangat cantik dan anggun dengan baju putihnya Loh Tadi berangkat jam berapa? Kok gak telpon aku dulu? Tanya aku Tadi pagi Aku mau telpon takut ganggu Kamu biasanya masih tidur Jawabnya Ya sudah Masuk sini dulu Biar aku ganti baju dulu Ucapku sambil aku kembali masuk ke dalam kos Setelah ganti baju Akhirnya kami pun pergi berbelanja Kali ini putri sangat beda sekali Sekarang dia lebih manja dan lebih banyak diam Tidak seperti biasanya yang cenderung lebih cerewet Apa gara-gara mau menikah itu ya? Jadi lebih manja Pikirku Saat itu tentu saja perasaanku sangat bahagia sekali Ditambah selama kami berbelanja Dia tidak pernah sekalipun melepaskan pegangan tangannya dari lenganku Tetapi saat itu aku mulai merasakan keanehan Aku merasa diikuti oleh sosok besar berjubah hitam Hal itu ku ketahui ketika aku beberapa kali melihat arah belakang dari pantulan cermin Sosok tersebut lima langkah di belakang kami Dan seolah mengikuti kami kemana pun kami pergi Dan anehnya Setiap ku toleh sosok tersebut sudah tidak ada entah kemana Perasaan itu terjadi beberapa kali Tetapi tidak ku beritahukan kepada putri Karena aku khawatir dia nanti ketakutan Dan akan merusak suasana kami yang romantis Dan tidak hanya di situ saja Sepanjang hari aku mencium aroma dupa yang entah dari mana asalnya Ditambah aku sering melihat ada bunga kamboja yang berceceran di sekitar kami Meskipun kami sudah berpindah-pindah tempat Selalu saja aku melihat ceceran bunga kamboja tersebut Semua itu tentu saja tidak ku hiraukan Karena perasaan kami saat itu yang sangat bahagia Ucapan cinta yang keluar dari mulut putri sepanjang hari Seolah membuat aku menjadi laki-laki paling beruntung di dunia ini Dan hari pun menjelang malam Saat itu rencanaku untuk langsung mengantar putri pulang ke rumah Tiba-tiba ditolaknya Habis ini kita langsung pulang saja ya yang Kamu tidak bisa bawa nanti Ini bajunya banyak banget Usulku Tidak usah pulang ya Aku tidur kosmu saja Besok pagi kita pulang bareng-bareng Aku pengen malam ini kamu temani yang Jawabnya Tentu saja saat itu aku sangat terkejut Karena kosku adalah larangan tidak boleh membawa wanita masuk Sebelum sah menjadi istrinya Ini bahkan ibu kosku belum tahu Kalau aku mau menikah Ditambah Gimana nanti bilang orang tuanya putri Saat itu tentu saja kami melakukan perdebatan Hingga akhirnya aku mengalah Karena dia telah sukses meyakinkanku Bahwa semua akan baik-baik saja Kita jalan-jalan saja dulu sampai puas Nanti ke kos kalau sudah larut malam Nunggu ibu kos sudah tidur Usul putri Akhirnya aku pun menyetujuinya Dan akhirnya kita pun keliling kota ini hingga larut malam Dan akhirnya aku memilih untuk nongkrong di sebuah taman Karena badan sudah mulai lelah Karena beraktifitas seharian Ketika di taman malam itu Aku kembali melihat seceran bunga kamboja dan bau dupa yang menyengat Ditambah saat itu tiba-tiba ada beberapa orang yang lewat di depan kami berdua Dengan wajah yang aneh Ada beberapa orang yang berwajah putih pucat Ada juga yang wajahnya membiru Dan terakhir ada yang lehernya seperti sehabis dicekik Mereka mondar-mandir lewat di depan kami berdua dengan sesekali melirik ke arahku Saat itu aku langsung merinding dan sangat ketakutan Tetapi saat itu aku juga lega Karena putri kupastikan tidak melihatnya Karena dia sibuk dengan camilanya Dan puncaknya tiba-tiba seperti ada yang menarik tanganku dari belakang Hingga aku jatuh dari atas kursi taman Hal itu membuat aku seketika ketakutan Setelah hal itu terjadi Mengingat waktu sudah tengah malam Akhirnya aku memutuskan untuk mengajak putri pulang Karena kurasa taman ini tidak aman dan banyak setannya Sesampainya di depan kos Kehawatiranku pun terjadi Aku saat itu melihat ibu kos masih belum tidur Dan masih sibuk telpon dengan seseorang Beliau tepat di depan pintu gerbang sambil mondar-mandir Saat itu aku kebingungan Dan tiba-tiba ibu kos memanggilku Karena tahu kedatanganku Tumben dim pulang malam Lembur ya Tanya ibu kos Saya pun menjawab pertanyaan tersebut dengan badan gemetar Karena takut dimarahi Kemudian diusir Dan tidak boleh kos disini lagi Karena ketahuan membawa perempuan Tidak bu Ini habis belanja Hehehe Jawabku Anehnya Ibu kos saat itu langsung masuk ke dalam rumahnya Tanpa menegurku Wah Saat itu perasaanku sangat lega Karena kupikir ibu kos lagi baik hati Jadi aku diizinin bawa perempuan masuk Di dalam kos putri sangat manja sekali Dia tidak henti-hentinya memuji ku dengan kata-kata mesra Aku gak mau kehilangan kamu dim Apapun yang terjadi Jangan tinggalin aku ya Aku sayang banget sama kamu Ucapnya Iya gak bakal tak tinggal Seminggu lagi kita menikah Setelah itu kamu ikut aku disini aja ya Gak apa-apa kan Kita kos dulu Nanti kalau kontrak kerja aku sudah habis Kita hidup di kampung lagi Biar aku cari kerja disana Yang penting aku bisa tiap hari pulang Dan bisa ketemu kamu Kamu jangan kerja lagi wis Aku gak mau kamu capek Kamu di rumah saja Biar aku yang kerja Jawabku meyakinkan Putri pun mengangguk sambil meneteskan air mata Saat itu aku kembali memeluknya Karena itu ku anggap air mata bahagia Dan tidak lama kemudian Tiba-tiba putri membuka semua bajunya Sambil menciumiku Dan betapa kagetnya aku saat itu Ketika tahu perlahan-lahan Tangan putri juga mulai memaksa Untuk membuka bajuku Saat itu aku langsung terkejut Dan menghentikan tindakan putri tersebut Kamu kok aneh gini Kan biasanya cowok yang ngajak duluan Godaku Gak apa-apa Kan ini sudah akhir perjalanan kita Jawab putri Sayang Kita udah janji dari awal pacaran Untuk tidak aneh-aneh Kita nikah cuma kurang seminggu loh Mending pas malam pertama aja Biar halal Kan biar tenang juga Nanti kalau disini Ibu kos dengerin kita gimana Kan jadi malu Terangku menenangkan dia Dia kembali tidak menghiraukan Perkataanku Sambil terus memaksaku Untuk membuka bajuku Waktu itu memang putri Sudah melepaskan semua bajunya Hingga hanya tersisa Selimut tipis yang menutupi Seluruh tubuhnya Aku pun saat itu Terus menolaknya Hingga akhirnya Dia tersadar Kalau aku memang benar-benar Tidak mau melakukan Apa yang dia inginkan Akhirnya dia tiba-tiba Kembali menangis Sambil memeluku erat Kamu memang orang baik Dim Maafin aku Kalau aku punya salah ya Aku gak mau pisah Aku gak mau pisah Sama kamu Aku sayang banget Sama kamu Jangan pernah lupain aku ya Ucap putri Aku pun mencium Keningnya Sambil mengusap air matanya Dan akhirnya Kami pun kembali Bermesraan Hingga kami ketiduran Sekitar pukul 2 pagi Aku terbangun Karena tiba-tiba aku mendengar Ada suara orang Mengetuk pintu Dengan sangat cepat Dan tidak beraturan Karena saat itu Aku takut Ibu kos yang melakukan hal itu Sebelum Kubuka pintu Aku mengintip dulu Dari balik tirai Dan betapa Kagetnya aku saat itu Ketika tepat Di depan pintuku Ada sosok laki-laki Tinggi besar Dengan wajah Yang sangat menyeramkan Dengan sesekali Menggaruk-garuk pintu Dari arah luar Saat itu aku kembali terkejut Ketika putri Tiba-tiba terbangun Dan menarik tanganku Agar tidak menghiraukannya Aku pun menurutinya Dan kembali masuk Dalam selimut Saat itu Suara pukulan di pintu Semakin keras Dan sesekali tercium Bau dupa yang sangat pekat Dan setelah beberapa lama Tiba-tiba sosok tersebut Pindah tempat Di samping almari Pakaianku Dia berdiri sambil Membentur-benturkan Kepalanya ke tembok Saat itu Sekujur tubuhku Terasa kaku Dan seperti Tidak bisa bergerak Sama sekali Membuka mulut Untuk berteriak pun Saat itu Aku sangat kesulitan Entah apa penyebabnya Aku juga tidak tahu Malam itu Terasa sangat panjang Dan aku hanya bisa Memencamkan mata Dan membaca doa Sebisanya Sambil memeluk putri Yang mulai menangis Ketakutan Gangguan itu pun Berlanjut hingga Menjelang subuh Dan saat terdengar Radhan subuh Suara tersebut Mulai hilang Dan aku pun Ketiduran sambil Memeluk putri Akhirnya aku Terbangun Kesiangan Sekitar pukul 10 pagi Aku sangat terkejut Saat itu Karena putri Tiba-tiba Sudah tidak ada Di sampingku Setelah aku Mondar-mandir Dia tetap Tidak ada Dan aku simpulkan Dia pulang Lebih dulu Karena motornya Di dalam kos Juga sudah Menghilang Aku pun saat itu Langsung mencoba Menghubungi putri Berkali-kali Dan tidak ada Jawaban Baju-baju Yang kami kemarin Beli juga Masih di kos Jadi kalau Tidak pulang Mungkin dia pergi Beli makanan Tapi kok Tidak izin aku ya Pikirku Dan setelah Aku tunggu Hingga sekitar Pukul 12 siang Akhirnya Aku putuskan Untuk pulang Ke rumah Karena putri Sudah 2 jam Tidak kembali Ke kos Saat itu Kupikir Dia pasti Pulang duluan Karena Jika dia Memang beli Makanan Harusnya Sudah balik Ke kos Pikirku Akhirnya Saat itu Aku menuju Ke rumahku Terlebih dahulu Sebelum Ke rumah putri Karena saat itu Aku harus Meletakkan Barang belanjaan Kami kemarin Dan betapa Terkejutnya Aku setelah Sampai di rumahku Di rumah Tidak ada Yang menyambutku Semua orang Di rumah Tertunduk Seperti Sedang ada Masalah Aku pun Saat itu Bingung Sekali Apa yang Sebenarnya Telah terjadi Aku pulang Kok Diam Semua Apa Ada Masalah Dengan Pernikahanku Uangnya Kurang Apa Orang tua Putri Menolaknya Apa Ada Masalah Lain Tanya Aku Heran Kemarin Kamu Kemana HP Kamu Gak Bisa Ditelepon Adikmu Ketempat Kerjamu Kamu Katanya Gak Masuk Kekosmu Kamu Gak Ada Kamu Kemana Tanya Ibu Oh Itu Kemarin Aku belanja Sama Putri Bu Dia Nyusul Kekosku Jawabku Santai Tiba-tiba Ibu Menangis Terseduh-seduh Dan Masuk Ke Kamarnya Saat Itu Aku Semakin Kebingungan Dan Coba Memaksa Ayah Dan Adikku Untuk Mengatakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dan Benar Saat Itu Akhirnya Adikku Bilang Sambil Memegang Tanganku Kalau Ternyata Putri Kecelakaan Kemarin Pagi Sekitar Pukul Delapan Di Jurang Setan Area Jalan Berliku Dan Menanjak Di Wilayah Tersebut Dia Ditabrak Mobil Terpental Dan Akhirnya Dilindas Peace Jasadnya Tidak Dikenali Karena Bagian Tubuhnya Sudah Hancur Kepalanya Pecah Dan Ususnya Berhamburan Aku Sudah Cari Kakak Seharian Tidak Ketemu Kak HP Kakak Mati Ucap Adikku Saat Itu Aku Tidak Percaya Dengan Semua Ucapannya Dan Aku Kembali Menelpon Putri Berkali-kali Setelah Tidak Ada Jawaban Aku Langsung Menaiki Motor Menuju Rumah Putri Didemani Adikku Sesampainya Di rumah Putri Aku Sudah Disambut Dengan Bendera Kematian Dan Beberapa Warga Yang Berkumpul Saat Itu Aku Langsung Berteriak Histeris Memanggil-manggil Nama Putri Aku Memberontak Tidak Karuan Dan Akhirnya Bisa Ditenangkan Oleh Ayah Putri Aku Pun Kemudian Diajak Ke Kuburan Putri Untuk Taksiyah Dan Ketika Sampai Di Kuburan Siang Sama Saat Kulihat Kemarin Di Beberapa Tempat Saat Itu Aku Langsung Menangis Tiada Henti Di Samping Kuburan Putri Dan Disela-sela Aku Menangis Aku Kembali Melihat Sosok Hitam Tinggi Besar Sosok Tersebut Berdiri Di Balik Kayu Besar Di Area Kuburan Sambil Menantap Tiku Dan Sosok Itu Kuyakini Adalah Sosok Yang Mengikut Tiku Saat Aku Masih Bersama Putri Kemarin Aku Pun Langsung Berlari Mendatanginya Dan Mencarinya Sambil Berteriak Teriak Agar Putri Dikembalikan Kepadaku Aku Saat Itu Dikejar Oleh Beberapa Orang Termasuk Adikku Dan Ayah Putri Dan Akhirnya Aku Dibawa Kembali Ke Rumah Putri Dan Tidak Lama Kemudian Orang Tuaku Pun Menyusul Ku Dan Saat Itu Aku Menceritakan Semua Yang Kualami Kemarin Bersama Putri Ternyata Yang Datang Ke Kosku Tersebut Adalah Arwah Putri Hal Itu Kusadari Setelah Mengingat Bahwa Ibu Kosku Membiarkan Kami Masuk Bukan Karena Aku Diizinkan Bawa Wanita Tapi Karena Memang Saat Itu Ibu Kos Tidak Melihat Sosok Putri Ditambah Waktu Di Mal Aku Memang Kerap Dipandang Aneh Oleh Pengunjung Yang Aku Pun Kembali Meneteskan Air Mata Mengingat Dia Membeli Semua Baju Kesukaannya Dan Memang Ingin Menghabiskan Hari Terakhirnya Bersamaku Kemarin Saya Seharian Bersama Dia Pak Dia Manja Banget Kemarin Sudah Kua Ajak Pulang Dia Tidak Mau Dan Tadi Pagi Dia Tiba Tiba Tidak Ada Ucapku Sambil Meneteskan Air Mata Pagi Hari Sebelum Berangkat Ketempat Kerjamu Dia Tidak Bilang Kalau Hendak Mengunjungimu Dia Cuma Pamit Mengantar Undangan Pernikahan Saja Makanya Saya Ijinkan Jika Saya Tahu Dia Akan Pergi Ketempat Kerjamu Tentu Saja Saat Itu Tidak Saya Ijinkan Ketika Dia Pamit Ucap Ayah Putri Saat Itu Aku Hanya Bisa Menangis Terseduh Sambil Mengingat Kenangan Bersama Putri Sembari Memeluk Baju Baru Yang Dibeli Putri Kemarin Dan Saat Itu Juga Aku Tidak Henti-hentinya Menelpon HP Putri Yang Katanya Sudah Ikut Hancur Tapi Aku Terus Menelpon Berharap Putri Menjawab Panggilan Teleponku Suatu Saat Nanti Hari-hari Pun Berlalu Karena Keadaanku Yang Murung Menangis Dan Tidak Mau Bekerja Kembali Akhirnya Aku Oleh Orang Tuaku Dibawa Ke Salah Satu Pesantren Di Kotaku Untuk Memulihkan Mentalku Yang Saat Itu Hampir Berbulan Bulan Tidak Kunjung Membaik Aku Setiap Hari Menelpon Putri Dan Memakai Baju Pembelian Putri Waktu Bersamaku Saat Itu Akhir Cerita Setelah Melakukan Berbagai Terapi Akhirnya Aku Sekarang Sudah Sembuh Dan Sudah Menikah Dan Memiliki Tiga Orang Anak Tiap Hari Tertentu Aku Masih Mengunjungi Makam Putri Untuk Melakukan Taksiyah Dan Mendoakan Arwah Putri Agar Tenang Di Alam Sana Demikian Sahabat Sejuta Kisah Jangan Lupa Berikan Komentar Anda Like Share Video Ini Subscribe Channel Sejuta Kisah Dan Kembali Nantikan Cerita Cerita Misteri Terbaru Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kisah 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 Terima kasih.